Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo turut andil dalam gelaran konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Dalam kesempatan itu, Kominfo menggelar Digital Transformation Expo atau DTE sebagai side event yang mencakup empat pilar strategis transformasi digital, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Dalam konferensi pers di Hotel Le Meridian, Bali, Sabtu 12 November 2022, Alternate Chair of DIWG, Deddy Permode, mengungkapkan DTE akan menyajikan pameran visual transformasi digital yang tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara yang tergabung di G20. Selain itu juga ada tiga hal yang disampaikan dalam Digital Transformation Expo, yaitu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi, literasi keterampilan digital, dan arus data lintas batas negara atau arus bebas data secara terpercaya. Dari tiga isu tersebut, isu prioritas yang salah satunya adalah transformasi ekonomi berbasis digital usai pandemi COVID-19. Deddy menambahkan Digital Transformation Expo dalam rangkaian G20 diharapkan dapat membantu mengembangkan tata kelolaan digital. Saya juga sudah hadir di tengah-tengah konferensi pers terkait penyelenggaraan Digital Transformation Expo ataupun narasumber atau pembicara kita pada sore hari ini adalah atau juga